musik 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 kan di barang pak ada SFB pak mungkin saya mau copy ini masih belum aktif pak tapi saya belum nyak, udah jalan pak maksud saya pak untuk pengelola SRG pak bisa gak nanti pak menjadi penyelenggara? karena petani-petani yang memapalkan SRG pak beras atau panik pak dari SRG nah kira-kira bisa gak pak itu pak kedepannya nanti pak dijadikan untuk penyelenggara pasaran lagi terima kasih pak 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 iya sebelum sebelum covid biasa normal saya nyompak aja pak saya pengiriman barang dan saya juga penampung dari para petani yang ada di Kabupaten Panegang sementara ini petani yang kirim barang kirim barang ke saya itu sudah 47 orang pak 47 petani itu khusus Paneglang aja yang di luar Paneglang contohnya serang lepak itu hanya membantu selagi dia panennya banjir itu pak banyak-banyak kan nah untuk ini mungkin saya awal-awal covid pak memang mungkinnya tukung beli kurang bahkan termasuk play storean juga itu per hari saya biasanya kirim khusus untuk pandelang dan lepak ini ini nih Jakarta itu per hari itu kan 3 ton komoditasnya campuran pak cuman yang sekarang saya ee guruti kebanyakan ini cabai dan bawang itu pak karena itu kan pengaruhi inflasi nah ini untuk di pandelang ini untuk di Banten ini Alhamdulillah selama covid saya tidak mengambil dari Jawa Tengah ini khusus bawang dan cabai jadi untuk panimbang petani-petani kita kita kumpulin jangan sampai ee bawang ini keluar apa keluar Banten kapasitasnya ini disini baru beberapa puluh hektar aja bukan sampai ratus hektar jadi tetap untuk konsumsi Banten ini pandelang aja per hari ini saya pasar pandelang yang dianggap sedang langgar terlalu kecil-kecil amat itu per hari itu dari tanah tinggi aja Pak dari Induk lebih dari 25 ton per hari itu Pak itu campur makanya yang dari Banten ini yang dari pandegang khususnya pandegang khususnya Banten itu masih kekurangan tapi disini yang dari sana itu apa bawang dan caben kebanyakan kita dari Jawa Barat Pak gimana caranya mungkin saya nanti setelah Covid ini bisa kalau sudah ada pasar lelang saya mohon bantuannya dan sarannya ke dinasnya Pak supaya petani yang ada khususnya di Banten ini saya maunya pasal lelang atau hidupan apalah itu jangan sampai langsung di tanah tinggi sementara ini Pak karena saya di sana dulu banyak pelanggan-pelanggan di tanah tinggi termasuk terampak jati pas Covid itu malam itu saya bawa satu ton setengah diterima cuma dua pintal Pak jadi dua pintal saya tanah tinggi dua pintal saya ramah jati dua pintal ke Cipitung sisanya itu kita bawa kurang lagi ke rumah Pak dibuang Pak sebulan itu mungkin lebih dari hampir 100 jutaan ya Pak sebaginya jadi tidak 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 bisa menjual nah waktu itu nanti katanya dari apa para pelaku atau petani insya Allah mungkin ada semacam apa sih bantuan atau apalah katanya untuk tampak tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah saya apa dapat tapi hikmahnya sekarang setelah Covid ini saya dari awal kuasa sampai saat ini Pak jadi online dan mobile di keliling gitu Pak di samping barang yang di yang di rumah kita masuk pasar panegang sisanya saya peliling Pak tiap-tiap OPD khususnya di Petro Banten ini semua termasuk panegang semua OPD itu Pak jadi jadwal saya akhirnya saya kewalahan Pak untuk menjual produk saya tapi dibawah harga maksudnya dibawah harga petani saya jualnya Pak Alhamdulillah berkat mungkin bantuan apa pencrop saya dipasilitasi pilihman mobil dari TTI sementara ini Pak jadi yang ada mobil pak saya yang pickup yang saya untuk ambilin dari petani yang mobil TTI ini saya gunakan untuk pasal mobile itu aja Pak Insya Allah nanti kedepannya kalau sudah pasal lelang atau pak budang rekreisi budang-budang berjalan itu yang saya harapkan Pak jadi barang-barang yang bisa disimpan lama contohnya beras itu kita bisa bisa diimpan disitu Pak sementara ini kan beras aja Pak masih kita masih mungkin itu aja Pak ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih ini ini wilayah yang luar harapnya tentunya harus melalui online dan Pak dulu TTI kan sudah mencoba ya selama ini menjual barangnya melalui sistem online tinggal nanti ditingkatkan ditingkatkan untuk mencoba menawarkan bawang merahnya melalui sistem lelang sehingga bisa ditawarkan ke seluruh Indonesia siapa tahu nanti ada daerah yang butuh banyak bawang merah selama ini di Kalimantan iya Kalimantan waktu waktu di Bali lalu Pak kalau di Pak Bapak dimatikan dulu suaranya biar enggak kayak gini waktu melalang di Bali saya datang ke sana bawa benih bibit bawang di tarik bibit bawang ya karena itu mau ditanam lagi jadi jangan khawatir Pak nanti kalau dinas pengadakan lelang ini Bapak ikut jadi peserta lelang sehingga barang dagangan Bapak bisa ditawarkan ke seluruh Indonesia kembali ke Pak Bambang silahkan Pak jadi memang ini wajah kalau mungkin nanti Bapak belum sepenuhnya menggunakan online masih open yang penting sudah menggunakan sistem ini sudah terdata aktivitas transaksi kan pelaksanaan lelang lancar nanti kami kirim tim untuk tim yang tahu sistem SPLT ini untuk membantu dinas asal dikasih tahu jadwalnya dikasih tahu sebelumnya apa yang mau mengadakan lelang kemudian baru ini Bapak tidak perlu tidak perlu datang ke sana cukup Bapak buka link penjelenggara yang mengadakan lelang Bapak bisa melakukan transaksi melalui cukup di Banten idealnya itu pasar lelang itu fokus pada komoditi umum jadi jangan multi-komoditi saya bingung nanti peserta jadi tadi Pak dengan menggunakan SPLT Bapak tidak harus datang jauh-jauh peserta lelangnya tidak harus datang ke lokasi cukup dari dari Banten transaksi bisa transaksi lelang di Jalpi di Pedan di Makassar tadi Pak Bambang juga mempertanyakan bagaimana kalau ternyata setelah terjadi transaksi barangnya tidak sesuai dengan apa yang dijadi nah memang inilah fungsi dari penjelenggara itu adalah memastikan Pak memastikan dari awal makanya pada saat verifikasi calon peserta harus ditekaskan detik Anda mau jual apa barangnya kualitas seperti apa nya ada gak ternyata memang barangnya ada karena kan emping kan barangnya di di Banten aja wilayah Banten tinggal Bapak pastikan bener gak ini empingnya kualitas super dan stoknya dia bilang punya stok 8 ton yang mau dijual bener gak terjadi 8 ton ini fungsi dari penjelenggara karena untuk penjelenggara swasta nanti dia kan dapat memungkut fee dari transaksi jual dan belinya kalau kan mungkin gak boleh memungkut fee tapi seandainya nanti Bapak sudah menunjuk swasta penjelenggara swasta itu memungkut fee sehingga itu membuat penjelenggara lelang untuk memastikan barang yang mau dijual kalau itu sudah dipastikan telah kemudian terjadi transaksi ternyata tidak sesuai ya akhirnya terjadi tadi gagal selah dan gagal bayar paling itu gagal transaksinya gagal dan ini banyak yang terjadi seperti itu Pak jadi setelah transaksi deal cocok di harganya tapi ternyata belum mencantum biaya angkutnya setelah dihitung-hitung ternyata aduh gak masuk ini harganya ya batal jadi makanya pada saat melakukan penawaran barang komoditi itu harus jelasin kualitasnya termasuk biaya angkutnya siapa yang tanggung harus disebutkan disitu sehingga tidak ada permasalahan di belakang itu itu jadi memang tanggung jawab penjelenggara untuk memastikan barangnya ini ada gak sesuai atau enggak kalaupun terjadi transaksi gak sesuai kalau kalau swasta ada jaminan risikonya batal siapa yang membatalkan yang bukan prestasi ya rugi jaminannya diambil kalau penjualnya ternyata yang tidak sesuai membeli menolak ya uang jaminannya itu menjadi haknya dari pembeli karena batal transaksinya tapi yang pihak yang membatalkannya adalah penjual karena tidak menyerahkan barang sesuai dengan butuh atau spek yang dijadikan di awal itu tadi di lembaga tapi sebelum dapat jelenggara swasta masih dilakukan dinas kan di lembaga jaminya nih ya hanya memastikan saja memastikan bahwa barangnya ini sesuai dan apabila tidak sesuai ya ini batal transaksi hebat dan ini banyak terjadi seperti itu tidak orang dari Prawang datang ke Banten harus melalui Pasar Lelang itu kalau mau melindungi melalui beras beras Banten ya bikin aja bikin regulasi bahwa beras Banten bisa dibilih oleh pihak luar sepanjang beli transaksi Pasar Lelang yang dimasilitasi oleh Dinas Merindah Provinsi Banten nah ini untuk melindungi petani sehingga tidak seenaknya aja pihak luar dari dari awal mungkin 3 bulan ke depan dengan harga itu bukan tapi kalau kita praktikan melalui Pasar Lelang tertawar-menawar ini akan menawar-menawar itu sih yang dulu sempat kita obrolkan bikin aja Gubernur dikanti kalau Gubernur mau gak bikin aturan seperti itu nah itu terkait dengan regulasi dan solusi dari banyaknya komoditi-komoditi yang ternyata apa melimpah kemudian ada pihak luar juga yang dari awal sudah akhirnya ada resi gudang bisa di kalau yang melimpah dimasukkan dulu ke resi gudang sebelum akhirnya nanti dalam kondisi tertentu bisa di di Lelang justru yang itu penyelenggara Lelang merangkap menjadi pengelola gudang dalam satu entitas yang karena ini sangat mendukung jadi silahkan dalam prakteknya banyak terjadi pengelola gudang yang merangkap menjadi penyelenggara ini Pak kita tidak memproses Pak Bapak tahu station di Cipinang station itu sudah mengantongi izin pengelola tapi saat ini sedang mengajukan proses pelaksanaannya sangat sangat mendukung seperti tadi dijelaskan karena pasar lelang itu kan perlu bergudang bisa penyelenggara bisa menyiapkan gudang yang ada kemudian pemegang resi perlu memasarkan resi gudangnya bisa di fasilitasi melalui kegiatan pasar lelang jadi sangat ideal kalau memang ada pihak yang berminat mengajukan dua izin sekali terus berbarengan atau satu-satulah untuk sementara mungkin katakanlah nanti dinas bisa merekomendasi suatu perusahaan siapapun diperasi indak bisa juga yang selama ini menjadi penyelenggara lelang eh penyelenggara pengelola gudang bisa diajukan untuk menjadi penyelenggara lelang silahkan saya bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hanyer Pak ini sebagai pendamping saya juga sebagai pelaku utama Pak petani dan pelaku usaha akhirnya jadi ada dua hal Pak yang ingin saya sampaikan yang pertama tentang pasar lelang dan resi gudang Pak eh saya sangat eh apresiasi sekali dari Desperindak Provinsi Banten sudah mengundang saya untuk ikut acara ini perhatikan tadi uji mutu Pak sama gudang itu yang perlu di apa di perbaiki terlebih dahulu nah pasar lelang ini kan mungkin di Banten bagi petani belum terlalu familiar kan gitu tinggal kita bagaimana mengkabanyakan supaya pasar lelang ini bisa eh memberikan antusias tersendiri bagi para eh petani khusus terkait resi gudang Pak nah ini kan kadang-kadang petani itu tidak bisa eh kalau harga lagi kurang baik itu kan lebih baik disimpan gitu Pak dengan resi gudang sementara petani bisa menjam menjaminkan resinya itu gitu Pak sambil menunggu harga mulai membaikan gitu nah ini saya harap dari Desperindak Provinsi bisa menindak lanjuti untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini kan gitu Kabupaten Serang kita eh sedang berupaya mengkabanyakan beras jaseng Pak jadi beras jawara serang kan gitu itu merupakan eh ide dari ibu bupati kan gitu yang ingin produk beras yang ada di Kabupaten Serang tidak keluar kan gitu artinya kita bisa jual dalam bentuk beras bukan dalam bentuk gabah kan gitu mungkin itu Pak terima kasih atas waktunya terima kasih terima kasih terima kasih padul atas pertanyaannya ragung meninggung ujimutu terkait dengan pasal lewat yang mungkin agak mengganggu sebenarnya enggak Pak karena memang ada komuniti-komuniti yang memang perlu kejelasan memutuhi pembelinya yang bisa contohkan untuk pembeli itu betul-betul apalagi pembelinya itu banyak dari Singapura jadi lelangnya itu banyak orang-orang dari Singapura yang ikut lelang dari startup perwakilan startup Singapura jadi namanya orang luar itu ingin ingin kepastian terkait buku beli sehingga penyelenggara lelangnya dalam hal di PT Makan Gayo tentunya juga harus memenuhi mengakomodir kebutuhan dari pesartanya peserta belinya ternyata sangat konsen terhadap kutu sehingga untuk yang mau jual itu dibina oleh penyelenggaranya untuk selalu mementingkan kutunya melakukan uji kutunya bahkan mungkin penyelenggara itu punya lab sendiri namun ada beberapa komoditian yang tidak perlu uji mutu tingkat kekeringan tinggal bagi mana penyelenggaranya mau bikin standar misalnya yang bisa cukup yang bisa dijual melalui lelang ini adalah yang tingkat kadar akhirnya sekian persen di lain itu tidak layak tapi kan ada juga okelah boleh berapapun kadar mutunya bisa fasilitasi transaksi lelang sepanjang yang mencantumkan di komoditinya jadi pada saat mengisi daftar komoditian maaf pak sebentar pak maksud saya gini pak petani itu banyak belum tahu tentang uji mutu gitu pak kalau bisa ada dari desberindak itu mensosialisasikan gitu pak oh karena kan tahunya hanya dari itu karena itu penting bagi kami itu sangat penting itu sangat penting pak iya sudah pernah karena mengisi iya disosialisasi kan mengenai kadar apa uji mutu lah terkait dengan komoditi komoditi yang memang diperlukan uji mutu itu bisa diteransiakan di pasar lelang saya gak tahu kalau mete itu uji mutunya seperti apa perlu uji mutu saya kan gak gak tahu persis yang tahu dari komunitas komoditi di di rumah setempat mungkin dari dinas tahu ya apakah mete itu perlu uji mutu saya rasa enggak mungkin hanya melihat jenisnya aja kan kelompok yang super atau yang apa saya gak tahu ya jenisnya penggelungannya jadi yang tahu punya lenggara lah mana komoditi yang perlu mutu tertentu kualitas tertentu sehingga ini juga perlu disosialisasikan ke petaninya eh nanti kalau panen itu betul diperhatikan tingkat kekeringannya kadar keringataran agar bisa dijual direlang itu pertinan adalah memberikan hubungan regulasi beras jawara hanya dijual berkatnya tidak boleh digambang jadi sudah diolah sudah diberas dan kalau agensi yang tepul dan hanya bisa diberas tidak perlu di pasar rumah sepanjang memang kewenangan dari daerah seperti yang tadi saya bukan itu kewenangan setiap daerah masing-masing punya 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 kewenangan membuat suatu regulasi dalam rangka perlindungan kepada petani atau perlindungan terhadap komoditi hubungan tertentu agar agar tidak tidak begitu saja lah keluar dari wilayahnya itu itu contoh yang tadi saya sampaikan itu terdapat jadi banyak kalau boleh itu selesai komoditi terima kasih terima kasih terima kasih